Banyak sekali yang ingin aku ceritakan, Mas. Asas ketentuan Allah, aku bersyukur, terima kasih. Banyak sekali pembelajaran hidup yang telah aku berikan. Raniqa dan Rania, mereka bekerja keras, Mas. Ranga terkadang tidak punya percaya diri, seperti ibunya. Si Bungsu, Alhamdulillah, cukup bisa menjaga dirinya. Walaupun aku tidak paham, sudah gaulan anak-anak muda jalan sekali. Neng, kamu tuh kemana aja sih mbak telponin dari tadi, kenapa gak diangkat-angkat? Mas, kamu gak tahu kemana, mbak, kamu juga gak tahu kemana. Ibu tuh hari ini ulang tahun loh. Masa gak ada yang nemenin sih? Ranga dengan mbak tahu harus bagaimana dan berbuat apa. Masa menghadapi anak-anak, terutama ketika mereka lagi bertangkat. Tapi kan kita gak tahu orangnya kayak gimana, bisa langsung percaya apa enggak. Gak bisa langsung gitu. Dua minggu sebulan, lo ngarepin gue berhenti kerja. Kalian aja, kamu aja yang ngelusin. Aku cuma gak masalah, mbak. Aku emang gini, mbak ini emang pikir selama ini aku tuh gak pernah kooperatif ya. Mbak, biasanya kamu tahu semuanya. Gue udah bilang gue gak tahu, ya gue gak tahu, Ranga. Mau sampai kapan kalian berdengkar setelahmu. Tapi aku selalu ingat. Aku selalu mengatakan, jangan batasir keikhlasan dan kesabaranmu. Jagalah dan jalanilah kehidupanmu dengan ikhlas dan sabaran tanpa batas. Tidur yang nyenyak, ya suamiku. Aku kan, aku kan. Sobat Medkom, untuk episode MovieBub kali ini, kita mengundang pemain dan juga sutradara dari film Bila Esok Ibu Tiada. Halo, Randika. Randika ini adalah anak dari Ibu Rahmi dan juga Pak Haryo. Iya, Randika adalah peran yang saya perankan di filmnya Pak ini. Mas Rudy Sujarwo. Selamat datang di medkom.id. Dan kalau misalkan gue kasih satu pertanyaan, entah gak sih jadi anak pertama, memerankan anak pertama, atau mungkin ada stigma anak pertama yang harus lu sampaikan kepada anak-anak pertama, anak-anak sulung? Sebenarnya agak tricky juga ya jawabnya gitu. Karena kalau gue sebagai aktornya, memerankan anak pertama yang bukan, maksudnya gue anak ketiga dari empat bersaudara, memang seru jadinya. Karena gak pernah gue alamin kan di hidup gue, jadi gue harus berimajinasi sedemikian rupa, untuk memadatkan karakternya gitu. Jadi sebenarnya seru sih. Seru. Agak aneh ya sebenarnya aktor-aktor. Ini dikasih karakter-karakter yang sulit, malah kayak bisa gue apain ya sebenarnya. Tapi kan Mas Rudy, ini kan juga melibatkan Kristen Hakim dan juga Selamat Terharjo. Mengawinkan kedua tokoh sinias ini kan juga mungkin dinantikan-nantikan buat banyak orang gitu kan. Mungkin generasi medkom nih gak tahu nih siapa Kristen Hakim atau mungkin Kristen Hakim tahu. Mungkin ibunya yang tahu. Nah kita kenalin juga nih, Kristen Hakim dan Selamat Terharjo ini sinias yang amat legendaris, yang jadi huknya adalah di film ini seperti itu. Dan dikenalkan dengan Adina Rasti dan juga Mas Rudy Sujarwo. Ini kan kita bicara soal tiga generasi kan. Berarti kan ketika mempertemukan Kristen Hakim sebagai boomer lah ibaratnya. Kemudian juga generasi milenial dan generasi ketiga. Ini bener-bener film keluarga lintas generasi kah? Iya sebenarnya ini gak gampang kita temui proyek-proyek seperti ini sebenarnya. Dan itu Alhamdulillah datang ke pangkuan saya. Dan memang harusnya memang lebih banyak lagi yang lintas generasi proyek-proyek menurut aku. Sehingga yang generasi-generasi ini bisa saling belajar kan. Karena apa yang mereka dapatkan waktu generasinya si Christine, kemudian generasinya Asti, generasinya Yasmin, Amanda, Mbak Imbuong gitu kan, Fedy itu kan beda-beda semua. Apa yang mereka pahami mengenai karakter, yang mereka pahami mengenai believability itu bagaimana, prosesnya itu beda-beda. Dan menurut aku seru malah itu. Dan asiknya lagi menurut aku jadi lebih kaya tanpa disadari. Film itu gak pernah kita bisa plan out 100% kan. Jadi ketika ada magic-magic kayak gini, bahkan-bahkan sesimpel sparkling percikan atau apapun yang emosional yang tidak kita sadari, spontanitas-spontanitas itu keluar yang akhirnya bisa menjadi sebuah magical stuff gitu. Yang gak bakal bisa ulang di film-film yang lain. Oke. Tapi kemudian ketika film ini jatuh di pangkuan Mas Rudy, agak lama prosesnya gak sih? Dari yang mengangkat dari novel terus kemudian mengundang artis-artis dan aktor-aktor ini? Problem pertama yang aku harus hadapi, yang harus jangan sampai salah itu adalah karakternya banyak. Yang harus kita explore. Dan semuanya penting. Makanya kenapa akhirnya karakter ibu itu kita pilih siapa itu menjadi penting. Karena ketika di titik ini di Indonesia, karakter usia segitu gak banyak yang bisa memainkan. Yang bisa compete dengan generasi yang lain ini lho. Iya. Ketika ibu gue pilih siapa yang akhirnya asal pilih misalnya gitu, ya akan tenggelam dengan sendirinya lah dengan nama besar mereka semua gitu. Which is itu gak boleh kan. Itu pertama. Kedua, bagaimana masing-masing karakter ini kita bisa masuk ke kehidupan mereka, tapi audience maklum dan mau mengikuti setiap karakternya gitu lho. Meskipun misalnya gini, aku kan lebih umurnya asti, tapi gue mau masuk karakternya Yasmin Aspen. Apalagi juga gak ada masalah. Kayak gitu-gitu gitu. Karena dia adik. Ini menurut aku elemen-elemen yang memang tadinya menjadi masalah, tapi karena mereka itu bisa membawakannya dengan baik dan tidak. Try to be gitu. Try to be itu maksudnya gini, gak mau masakan diri bawa, oh gue harus tampil paling ini nih. Oh gue harus tampil paling ini nih. Nah karena mereka gak begitu, jadi kita tuh enak tuh, subtle. Filmnya gitu, gak ada yang berusaha untuk pengen menonjol, gak ada yang berusaha untuk ini gitu. TikTok-tiktoknya juga ngalir dengan alami menurut aku gitu lho. Jadi ketika kemudian menjatuhkan pilihan ke Adina Wirasti, kemudian juga Fedy Nuril, Amanda Manopo, itu gampang-gampang aja? Sulit. Yang sulitnya dua ini. Yang sulit itu adalah karakter asti sama karakter ibu. Itu dua terakhir yang gue pilih. Berapa lama? Sebenernya gak lama, karena kita memang ada deadline kan. Tapi untuk menemukan yang terbaik itu, makanya akhirnya Mas Agung, si producer memastikan, yaudah deh, yang dua ini terserah Mas Rudy, dia kan Mas Rudy yang tahu maunya apa. Karena dia nyodolin apa, gue gak mau. Menyodolin apa, gue gak mau. Menyodolin apa, gak mau. Ya karena kan dua ini penting, anak pertama. Kalau ampe ketiban sama anak yang lain, secara sosok dan secara kalisme, repot. Tapi juga gue gak mau terlalu judas. Ya kan mukanya gak terlalu judas-judas amat kan, masih biasa lah. Terus ibunya juga begitu kan, ketika mainnya bagus doang gak cukup. Harus ada karisma juga. Jadi dua orang ini memang, dua pemain yang kita butuh karisma yang bisa, ini ngomongnya gak banyak pun, kalau seandainya dapat peran yang ngomongnya gak banyak pun, mereka hadir aja orang udah, presensinya kuat. Jadi bukan masalah berapa lama yang menemukan mereka, tapi lebih ke gelisahan gue waktu itu setiap malam untuk, ini gak boleh salah nih, gak boleh salah. Karena mix and match kayak bola kan. Jangan sampai strikernya salah nih kita, karena kita udah dapet sayap yang bener, udah ini yang bener gitu loh. Nah, apalagi anak nomor satu gitu loh. Dan karena gue itu anak ibu banget, jadi gue lebih mudah sebenernya, yang gue bayangkan siapa ya kakak pertama ya gitu loh. Pasti yang lebih kita tuh, pasti yang harus yang lebih dominan, yang harus yang lebih ini, kita mau ngomong ketelen terus gitu loh. Udah kebayang gue lah. Hingga pada akhirnya jatuh ke Asti. Asti komentarnya, pada akhirnya Mas Rudi, mau menjatuhkan pilihan ke kamu? Aku tuh susah banget untuk bilang enggak sama Rudi Sejarwa, gimana ya? Ini film keberapa sih? Ini film kedua atau ketiganya bareng Mas Rudi? Kedua? Kedua setelah? Ketiga. Ketiga. Maksudnya kalau gak ada Rudi Sejarwa, mungkin gue tidak akan berkarir di cinema Indonesia. Maksudnya it's a collective work ya, Maksudnya ADC 1 of course, Mbak Mira Mas Riri, Miles yang melahirkan aku. Tapi kan Mas Rudi yang memperkenalkan gue kembali di tentang dia. Literally ada di filmnya, memperkenalkan kembali Adini Yairasti. Dan ternyata gue dapet citra di situ. Jadi memang I marked my presence ya, sebenarnya lewat dua proyek itu, dan dua-duanya punya Nyeri Sejarwa. Jadi awal tahun ini. Gue gak tau kenapa emang selalu punya faith sama dia. Karena tentang dia itu kan, beneran, tentang dia itu gue harus memaksa ke produser gue, harus dia, kalau gak gue gak mau. Gitu kok. Dan ketika itu susah sekali untuk pemain yang punya kulit gelap, menjadi senternya film Indonesia. Harus... Malah lo yang dapat citra ya? Iya. Yang putih malah gak. Oke. Anyways, jadi pokoknya pada suatu sore hari yang sangat syahdu, manajerku, agentku bilang, ini ada tawaran dari siapa, Rudy Sejarwa. Aduh. Kayak apapun filmnya, kayaknya gak mungkin gue bilang enggak. Ternyata pas di pitching, gue baca decknya sedikit, lalu Mas Rudy bilang, gue mau ketemu tapi ya. Terus gue kayak, oke nih. Nih stylenya sama gitu, masih sama. Karena maksudnya, pemain sama sutradara itu, kalau menurut gue harus punya, kedekatan emosi yang cukup tight gitu, dan cukup intense. Karena kan, apalagi metode-metode yang dikerjakan sama Mas Rudy sekarang, udah beda banget. Oke. Dan itu yang diperkenalkan kembali dulu, lalu baru kita ketemu, untuk ngebahas ceritanya, dua-duanya ada zingnya apa enggak. Soalnya gue rasa, kalau waktu kita ketemu terus, kita berdua, hmm, kayaknya pasti gak jadi juga sih. Oke. Tapi udah kayak, yaudah, lo mau apa enggak? Kalau gue sih mau, lo mau enggak gitu. Iya mas gitu. Dia udah berproses. Iya. Jadi gue udah berproses, dia udah berproses. Jadi masing-masing kan udah punya perspektif, about how the filmmaking and storytelling is all about. Ya itu kita harus ketemu dulu gitu. Gue gak bisa, gak bisa sepihak juga kan. Oke. Justu gue, I want to get the best of all my cast gitu. Kalau kita semua yang mikir kan ya, double bayaran gue. Tapi di film ketiga ini, ada perubahan, bagaimana treatmentnya Mas Rudi kepada Asti gak dibandingkan dengan film-film yang sebelumnya? Jauh. Jauh banget. Jauh banget. Dari caranya aja udah. Kenapa caranya? Jauh, ceritanya. Ceritanya. Bagaimana kreditku tiba-tiba nambah. Mas Rudi aja. Mas Rudi aja. It's your method. Jadi memang, kebetulan di usia gue yang sekarang dan karir gue yang sekarang, memang timbul kejenuhan kan. Dengan cara kita yang puluhan tahun how to tell the story. Dan ada kegagapan gue untuk mengikuti cara yang lama kalau dari sisi gue. Gak ada yang salah cara yang lama. Cuman untuk gue yang sekarang itu gue udah gak cocok caranya gitu. Jadi gue harus menemukan satu cara yang bagaimana kita harus bisa yang tadinya hanya tulisan di atas kertas itu kan menjadi hidup punya nyawa. Kan ranikah, umur sekian, itu kan cuma tulisan. Ngapalah orang gampang. Tapi kan sekarang kita ditaruh di posisi dimana semua orang sudah punya referensi film yang bagus dan acting yang bagus dan yang believable seperti apa kan. Kalau kita gak bisa kasih lebih. Hanya sekedar a good scene dan dialog yang dikeluarkan dengan baik. Kalau buat aku pribadi, aku merasa kurang cukup. Gue harus bisa membebaskan, di metode gue yang ini gue memberikan mereka halaman bermain seluas-luasnya. Halaman bermain ya. Jadi gak ada yang istilah blockingnya harus disini. Kamera gue disini ya. Gue blockingnya 30-60 derajat. Lampu gak ada yang bocor. Kita ngeplantingnya gitu semuanya. Lampu semua ngumpet. Jadi pemain gue mau langsung kesana mau kesini kita siap-siap aja. Gitu? Iya, supaya apa? Mereka juga merasakan experience-nya beda gitu loh. Kayak kita masuk wahana yang the whole experience is real. Ketika lu ada blocking, ada batasan, lu udah berasa kejak banget. Berasa kayak film banget gitu ibaratnya. Dan ini gue lepas. Begitu juga dengan script. Yang jangan terbatasi oleh script. Makanya Asti kemudian juga membantu gue untuk bagaimana kita ngebongkar script lagi supaya lebih make sense dengan metode ini. Dengan pemain-pemain yang lain yang harus agree juga ya sama ini gitu loh. Jadi jarang tuh yang memang harus pluk-tiplek ya. Enggak. Mereka harus nyiptain sendiri malah dialognya. Karena kan gak pluk-pluk-pluk. Misalnya nih, gue disini dialog nih. Tiba-tiba mereka ke arah kamar sana. Kemudian kesitu ya. Gue ikutin aja udah. Itu supaya gue juga menunjukkan kepada penonton Menunjukkan kepada penonton. Gue gak bingung, gue gak bingung. Gue ngerasain aja sih ini aktor-aktrisnya gimana gitu kan. Iya kan. Akhirnya terus kayak mereka itu adalah yang gak perlu lagi safety net. Mereka gak perlu yang dialog ini harus di-edit sedemikian rupa hingga kelihatan bagus. Udah gak perlu. One shot, mereka udah pasti bagus. Buat gue ya. Yang dijakerasi mereka sih. Asli bisa ngikutin. Ayo. Bisa. Oh iya. Maksudnya ternyata ini adalah dream come true untuk aktor yang mau main. Maksudnya seperti yang tadi Mas Rudy bilang, Mas Rudy ngasih kami halaman seluas mungkin untuk bermain gitu. Kami develop karakternya bagaimana kami bisa memadatkan tokoh-tokohnya lewat reading yang memang waktunya dikasih. Readingnya sebulan lebih gitu. Jadi memang gak kalau diproduksi sekarang mungkin itu udah rada antik sih. Biasanya reading tuh paling sedua minggu paling lama tiga minggu ini sebulan lebih dan Mas Rudy sangat terserah mau lo apain. Bahkan satu at one point Mas Rudy cuma cuma kasih kalau script tuh balik lagi ke outline jadi adegannya udah gak ada balik lagi hanya kayak adegannya dijabarkan di dalam satu atau dua kalimat. Lalu kami yang mendevelop adegannya sendiri. Tapi disclaimer ya sebenarnya preambulnya adalah ini bukan untuk diikuti orang yang Karena denger-dengar karena denger-dengar ini kameranya tuh jalan ngikutin jadi kalau misalnya ada gagal ulang dari awal gitu kan. Jadi memang bukan untuk beginner atau justru kalau mau belajar belajar dengan cara ini oke tapi ya memang harus hati-hati karena it's consent-based workplace gitu karena kalau semuanya tidak setuju gak akan bisa karena kalau menurut gue juga DP aja juga jadi pemain karena si kamera itu kalau tidak bisa menempatkan kameranya di antara pemain ya bubar pasti tapi pemainnya juga harus oke kamera disana berarti jangan sampai gue tiba-tiba tabrak atau lagi paham sih atau memilih tempat yang gak ada lampunya gitu misalnya maksudnya kami juga harus tahu mapping lighting dan kamera works gitu dan gue ngebayangin ini sih waktu di scene di ruang makan sih ketika kemudian tapi kalau ruang makan lebih banyak duduk kan ya banyak duduk gitu kan sebenarnya yang mungkin yang anak-anak berempat berantem nah itu pun kita tidak semudah itu ya maksudnya kenapa butuh waktu karena memang untuk membuat itu orang percaya adegan itu real gitu ya itu memang butuh waktu kan bahkan kita ada di posisi yang waktu itu ada satu adegan yang paling berat itu kita punya ya kita sampai frustasi yang kita udah mau nangis juga udah gak tau besok aja kita lanjutin lagi ada ya karena kan lintas generasi pasti ada ekspektasi dan perspektif yang kita harus nemu banget dulu gitu loh baru tiktoknya enak gitu nah itu butuh waktu yang adegan the heaviest itu kan dan abis itu ketika syuting udah enak gitu loh padahal waktu latihan kita belum maksimal ya pas syuting malah enak ya waktu latihan oh my god ini gak ya kayak ada yang something is missing waktu latihan tuh kayak ini gue sampai mas gue gak kuat sih gue nih gue udah gak tau lagi musim gue apa ini bendera putih bendera putih gitu sebenarnya bukan bendera putih tapi ini mentok nih mau diapain yang ini nanti dominus effectnya banyak yang disana diganti dominus effectnya banyak karena kita udah gak bicara struktur film secara fullnya lagi udah struktur adegannya itu udah udah mesti diotak-atik lagi yang akan memenuhi struktur keseluruhan sementara gue sebagai juru tulis saya Rudy Sejarokan dikala itu gue harus mikirin gimana caranya supaya menuliskan ini tidak formulaik tapi masih berstruktur oke dan itu mesti ketemu banget di tempat yang sweet spotnya tuh jauh banget tapi ternyata sweet spot itu yang kata dia sweet spot itu sweet spot kita tunggu-tunggu kan sebenarnya itu gak bisa kalau buat gue ya cara seperti ini kalau buat gue ketika kita grow older and everything gitu ya ini experience kayak gini ini yang it will stay gitu loh karena emang karena emang it's a sandbox untuk main gitu tapi ini film pertama bagaimana Mas Rudy memperlakukan atau treatmentnya seperti ini atau sebelumnya pernah film ketiga film ketiga tapi yang pertama 50% yang kedua 80% yang ini 100% oke karena genre drama sih kayaknya kalau genre nya bukan drama tuh sulit dengan proses pencarian cast yang cukup lama dinamika pada saat syuting dan juga readingnya cukup lama pada akhirnya gala premier puas kalau nanya puas kalau aku pengen film makernya ya gak bakal bisa ngomong puas tapi melihat reaksi audiens I can do more iya susah tapi gini ada hal yang kayak misalnya oh udah ada yang nangis ya udah gue udah agak tenang sedikit oh gitu ketika satu teater gak ada yang nangis malah ketawa itu malah repot gue nah ya malah ini jangan-jangan nah iya karena kan gini loh satu tambah satu sama dengan dua lu bikin film rock supaya lu pas denger ya ngerock kan rasanya lu pengen film lagu ballet ya ballet sedih gitu segala macam nah ini kan kita pengennya mereka ternyuh nangis dan ini nah kalau misalnya semuanya gak ada yang nangis selesai gue objektifnya memang penonton harus nangis di film ini iya kalau gue at least terharu kalau misalnya gak keluar mata or at least berasa buat gue berasa pun udah cukup oke yang bikin orang bisa nangis itu suasananya instrumennya liriknya mimiknya atau kompilasi dari semuanya karena kan pemain punya fitur fiturnya itu adalah ada gesture ada ekspresi ada segala macam kemudian ada lawan main yang memang akhirnya ada reaksi reaksi kemudian ada karakter yang related to your real life ibu kakak family yang lu merasa nih gue banget ya aduh kok gue sama ibu gue gak gini ya kok gue sama kakak kakak gue banget ya itu juga akan bisa memudahkan secara psikologis oke juga gitu tapi ini bener-bener relate dengan kehidupan real gue iya gak tau dia oke coba realnya kayak gimana kalau film ini dengan mas Rudy realnya adalah nyokap gue kemarin baru ulang tahun yang ke-90 dan di 90 tahun dia hidup gue rasa gue juga masih meremehkan dia misalnya banyak hal-hal yang gue kadang-kadang suka nangis sendiri tapi abis itu kita lakukan lagi hal itu misalnya kok gak pernah ke rumah oh iya nanti ya nanti nanti padahal rumahnya sebelahan itu satu bukannya gue gak mau gak nanti aja masih bisa nanti kan kok gak nanti kayak misalnya nanti kalau udah gak hujan ya atau nanti sore ya pokoknya ada nantinya gitu gak right away gitu kayak kita mau ke ke penuh indah gitu atau kemana gitu atau mau beli kaset atau apa jaman dulu gitu ya itu nanti nah itu ada satu terus kedua kita sebagai anak lebih makin ngerasa bahwa kok gue belum melakukan banyak hal buat dia ya kalau dia umur 90 tahun dia masih accept my mistake accept my weakness as a son gitu ya but I cannot give him more yet not yet belum dan dia kayaknya udah gak apa-apa gue udah happy kalau kayak gini tapi gue kayaknya merasa belum gitu tapi tetep aja nanti tetep aja nanti gitu tetep gitu gitu nah itu yang gue berharap juga penonton perasaan guilty mereka terhadap ibunya paling enggak keluar dikit lah ketika nonton aftertestnya gitu minimal gitu ya karena menurut gue yang buat gue penting bukan reaksi cuman pada waktu nonton tapi aftertest abis menonton buat gue lebih penting yang lo bawa pulang itu loh itu lebih penting sebenernya buat gue nonton bawa pulang ada sesuatu ada yang lo rasain lah oke gak semuanya gue harapkan begitu tapi minimal yang merasa related ya lo rasain lah Asti yang mana nih soal penonton soal film ini berdampak sama lo reaksi sebenernya waktu bikin mungkin karena gue meranin anaknya jadi gue menempatkan diri sebagai anaknya terus gitu lalu bagaimana mencari kolektif memori di dalam diri gue yang kira-kira rasanya sama not necessarily kejadiannya sama jadi there's some truth in my reaction playing as Ranika gitu bukan gak sandiwara-sandiwaraan dari situ mungkin residunya adalah gue jadi tau oh jadi kakak gue tuh gini ya rasanya oh jadi kakak gue yang cowok ini di tengah-tengah perempuan-perempuan tuh kayak gini rasanya ya gitu lebih jadinya belajar sih karena sebenernya orang tua gue tuh tiga-tiganya tiga-tiganya ada tiga bokap karena nyokap bokap cerai bokap udah menikah lagi dan kami tuh bener-bener suportif satu sama lain banget dan nyokap bokap orangnya tuh yang bukan cuek sih kayak yaudah you do you sampai selesai nanti juga ada waktunya gitu walaupun memang sedikit banyak sih juga selalu kayak aduh nih kalau gak sempet lagi gimana ya gak sempet lagi gimana ya gitu sih cuman memang masih take for granted bahwa besok masih ada tuh selalu menghantui gitu maksudnya ada atau tidak ada film ini tuh selalu ada kayak aduh nih kapan ya gitu selalu ada kegelisahan itu dan ternyata kegelisahan itu yang bisa dibawa ke proses film ini oke mas Rudy ini kan film keluarga dan kalau kita lihat ini banyak banget konflik antara empat bersaudara ini kan dan sulung ini amat sangat keras karakternya nah kalau kamu sendiri Asti sebelum ke Mas Rudy ini bagaimana kamu pandangan kamu melihat hubungan kakak adik di film ini sebenarnya kakak adik di film ini mereka cuman harus duduk sama-sama dan saling mendengarkan aja sih bukan saling bicara udah waktunya bukan bersuara lagi tapi duduk really listening to what the other three are saying gitu dan apa ya empathinya mungkin memang tidak ada gitu apa ya empathinya gak ada satu dan lainnya gak ada empati untuk oh sulit juga ya jadi kakak gue sebetulnya ya waktu kita kan gak tau waktu dia hidup muda misalkan nih dari si karakter Yasmin Hening gitu yang umurnya memang jauh jauh banget dia gak pernah tau bagaimana Rani Ka muda ditempa sama bapaknya mungkin atau dia gak pernah tau bagaimana rasanya rangga sebagai satu-satu laki-laki mungkin he feels emasculated not necessarily he was emasculated in the family tapi maksudnya he feels emasculated karena perempuan-perempuannya juga Rani Ka dan Rani ya pekerja mereka keras ibunya single mom gitu gimana juga kan empowering womennya disini cukup tinggi kan kalau aja si adik atau si saudaranya punya empati yang tinggi ya juga ya susah loh jadi mereka I think I'm gonna love them more gitu dan sometimes it's not about us it's about them gitu ya atau maksudnya reaksi mereka kadang-kadang bukan tentang kita kan it's actually about them gitu you know what I mean jadi kayak kalau misalkan kakak kita atau adik kita bereaksi yang kita gak suka belum tentu itu tentang kita loh itu mungkin tentang mereka it's showing something about them misalnya oh mungkin kakak gue perlu dibantu invisible labernya misalnya not necessarily soal bayar bill atau kebutuhan sehari-hari tapi tentang janjian sama misalnya apa ya buat rayap gitu atau janjian sama tukang galon atau gas gitu kan itu kan invisible labor yang sebetulnya kalau dilakukan sendirian itu capek loh iya ketika empati itu ada gue yakin banget mereka berempat gak akan sebenarnya temini sih tapi tapi ini adalah film kita gak punya konflik kita gak punya film jadi kita harus masuk mas Rudy ini kan karakternya juga tadi kita sebut bahwa banyak konflik disini kan center of pointnya mungkin asti katalisnya asti gitu kan entah siapa penyeimbang gitu kan diantara empat bersaudara ini tapi ada juga sosok ibu yang kehilangan suaminya bagaimana kemudian ini nih dan di sisi lain mungkin challenge-nya adalah yang ada di film esok ini itu orang-orang yang aktor-aktor yang aktris yang udah mumpuni ya bagaimana kemudian Mas Rudy itu bagi porsinya itu sama rata gitu jangan sampai kemudian ada yang lebih dominan Mbak Kristen Hakim yang lebih dominan tapi ini semua sama rata dengan durasi yang terbatas kalau film ini datang ke pangkuanku di usiaku belum sekarang yang aku udah melewati banyak kejadian-kejadian hidup ya peristiwa-peristiwa hidup yang luar biasa gitu ya mungkin bikinnya lain gue dan mungkin juga mungkin gak tajam-tajam amat mungkin ya oke sedih tapi udah gitu ya justru karena gue udah melewati banyak hal ternyata hidup ini kan memang it's all about aksi-reaksi which is it's acting juga aksi-reaksi reaksinya kayak apa aksinya apa gak ketemu jadilah kesalahpahaman dan begitu juga sebaliknya padahal kan sepele banget sebenarnya itu kan problemnya komunikasi selalu begitu kan ekspektasi ya kan dan itu itu in the real life gue 53 tahun gue hidup gue belajar bahwa sebenarnya banyak hal yang kita paku itu pecah dan berantem segala namanya itu sebenarnya sepele banget entah lo kurang dengerin lo kebanyakan ngomong lo gak kasih ngasih ke ruang orang itu ngomong lo udah dia kalah lo udah merasa apa yang tau dia gak lebih tau jadi gue bermain disitu sebenarnya jadi kalau dulu gue dikasih skrip ini karena gue belum nyampe disitu gue akan ngerehat just based on skrip sama based on apa yang mereka kasih tapi gue pribadi pasti masih masih oh ini looks good nih in movie gitu doang tapi gak gak yang bener-bener udah gue pernah lalui kalau ini kan gue lebih peka gue kayak ini reaksinya gini ini gini nih ini gini nih gue udah kebayang gitu jadi ketika gak itu gak ada gue langsung bisa tau nih belum nyampe nih tek lagi ya coba lagi ya gitu gue tau gitu gak cuma sekedar tek karena pengen semuanya rapi aja enggak gitu jadi memang aksi reaksi dan problem-problem yang memang kita sebagai manusia satu sama lain memang selalu kita temui apalagi kalau kita bicara lintas generasi secara real dan jadi cerita ya ekspektasi kemudian ya itu hal yang gue sebutin tadi belum distorsi-distorsi kayak misalnya pada waktu itu mood gue lagi gak bener misalnya itu kan hal yang langsung blok komunikasi ya kayak media lah kalau media kan juga gitu ketika lu nyampaikan sebuah berita tiba-tiba mood audience lagi yang hal yang berbeda lu gak didengar dari berita lu exactly the same thing jadi cuma masalah itu yang gue main-mainin tinggal lu begini ya tapi dia begini ya nah itu udah gak perlu gue direct lagi karena mereka ketika mereka udah udah melatih simulasi ini dari day one sampai day terakhir itu mereka udah tau banget ini gue reaksi gue gak kayaknya gak gini deh ini kan gini mereka udah tau sendiri bahwa what's right for the Radhika dan Radhika dan yang lain-lain oke ada scene yang amat intimate atau spesial di film ini ayo buat mas Rudy personal banget gitu gue pengen atau ini ada satu scene atau beberapa adegan yang gue banget atau gue pengen banget ada yang dan ini bahkan memorable buat gue ada gak? sebenernya adegan golden scene kita yang terberat kalau buat gue golden scene sih yang paling berat yang kita sampe lo nangis lo nangis tapi in the different time lo nangis dulu yang mana? nangisnya di belakang habis latihan lo nye oh ada kita kan justru kalau kita punya frustasi seperti itu it's good so because we we know what kita tahu arahnya mau kemana nih secara emosi kalau kita biasa aja semua kayak oke ini malah aneh karena gak mungkin kalau kita bicara lima karakter dan eh ya lima karakter lima karakter dengan situasi seperti itu emosionalnya kita harus masuk kalau emosionalnya kita gak masuk maybe it's just another job bahwa itu yang bahaya gue gak mau tuh bahaya gue milih-milih pemainnya juga yang I don't want this to be just another job this is our life kok gitu memotretkannya gitu karena kita bisa bisa karena memang that's the point of filmmaking ya maksud gue ya emosional value-nya dulu harus dapat it's not about yang lain gitu loh itu yang priceless loh menurut gue dan itu yang lewat adegan-peradegan ketika kita makin frustasi kita makin sampai itu benar berarti gelisah terus nah gelisah terus ketika kegelisahannya itu tiba-tiba gak ada pasti ada yang salah nih apa ya kira-kira yang salah bukan nyari problem ya cuman iya nyari problem tapi kita gak boleh nyebutin adegan yang mana nanti penonton penunggu-penunggu yang mana itu masih punya oke itu tadi mas Rudy asti sama sih adegannya itu karena soalnya dari yang kami cari di reading tuh gak gak ketemu gue rewrite lagi gak ketemu lagi gue rewrite lagi gak ketemu lagi akhirnya yang di syuting yang gak ada di screen tapi itu kalau gak latihan sebulan lebih gak makanya readingnya satu bulan biasanya dua minggu karena maksudnya sebagai aktor kami juga harus sadar bahwa ketika kami dikasih rehearsal dan reading itu waktunya kami untuk menggodok semuanya sampai benar-benar matang lalu ketika syuting kami bermain jadi gak boleh lupa kalau syuting itu adalah sandbox yang diberikan oleh produksi the triangle of filmmaking tuh screenplay sutradara dan produser untuk aktornya main kalau itu kita gak mau main kita formulaik gitu aduh sulit juga ya mungkin harus ketemu sama sutradara yang formulaik juga gitu kebeneran mas Rudy lagi mau mendobrak formula ini di art of storytelling makanya kamera ketika kita rehearsing satu bulan lebih ada terus ya kalau enggak mereka pas nilus pat lagi switch spot kamera lagi kesini gimana oke jadi udah tau tuh switch spotnya dimana ini yang disini nih gue harus kemana nih udah harus tau tuh karena kan one shot buat aktris apakah switch spot itu salah satu tantangan terbesar atau mungkin ada tantangan lainnya Asti tantangan terbesarnya nyari switch spot sebetulnya switch spot itu kan kayak the magic gak bisa dicari switch spot itu kayak the magic on set gitu the magic of film making kalau menurut gue tuh itu the magic of seni peran story telling sesuatu yang kita gak bisa plan sesuatu yang harus we have to ride the wave and we have to be able to apa ya harus ya mungkin kayak 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 surfing gitu kali ya kalau kegulung ya kegulung aja oke ya mau gimana gitu karena sebetulnya intinya kan pemeranan itu tidak akan habis ketika peradaban manusia belum habis ya kalau kita memutuskan untuk oke gue mau plan jadinya kayak gini berhenti disitu ya berarti gak manusiawi oke jadi memang harus terus membuka diri untuk siap pivot kemanapun itu arahnya itu yang bikin tantangan terberatnya adalah itu dan kayaknya kalau gue ditawarin film ini waktu mungkin 10 tahun lalu gitu mungkin gue belum siap oke bila esok Ibu Tiada ini kan film ibu banget ada gak pesan-pesan buat anak-anak medkom yang gak akur medkom.id yang gak akur sama ibunya kalau mesej sih paling akur gak akur lah ya menurut aku ya menurut aku kita harus pokoknya harus sih aku berharap gak ada yang hidup dengan penyesalan nantinya karena at the end of the day ketika itu udah happens no turning back gini ini orang sudah ada disitu buat kita sudah melahirkan kita kalau ada prioritas apapun yang harus kita pilih harusnya dia yang kita pilih duluan prioritasnya jangan ada kata nanti lagi gitu loh karena mau kekurangan ibu kita ada segala macem it doesn't matter yang at the end of the day adalah dia yang akan selalu ada disitu buat kita soalnya whatever happen gitu jadi aku bayangin aja kalau bayangin aja aku bisa nangis kalau ibu tiba-tiba gak ada artinya itu belum bayangin tapi kan kita kadang-kadang masih ntar dulu gitu-gitu nah ini menurut aku kita masih punya insya Allah masih ada umur ke depan gitu ya nah kalau yang udah tua-tua ini ibu kita apa ruginya sih kita spend five minutes ten minutes that's it dia pasti happy kok gitu masih mungkin cuma ada disitu gak ngomong ibu ko juga 90 tahun dia udah nonton TV sendiri yang penting ada aku ya disitu sebentar udah gak ngomong gak harus ngomong udah gak denger juga kok tapi udah disalamin deh gue cimpa lain udah gue duduk kita ngobrol kita ngakukan yang lain gak masalah habis itu udah kita kekuat lagi gak apa-apa itu aja udah cukup sebenarnya jadi menurut aku just kasih waktu lo yang untuk ibu lo lah kapanpun dia mau akur gak akur ya it's ini ya maksudnya itu rasanya kok gak adil untuk gue kayak wah lo jangan sampai gak akur sama orang tua lo gitu kayak everyone has their own issue and problem everyone is fighting their own wars bahkan ketika kalau kita denger orang tuanya lagi ribut sama anaknya gitu kayak we have to still respect that that's that's their issue jadi kayaknya kalau pesan-pesannya apa kok gue merasa gue gak mau menggurui temen-temen untuk melakukan apa gitu karena gue tetap merasa masih masih lebih muda dari semuanya kalau kebelan di sebelah dia gue selalu paling kecil anyways mungkin sebetulnya kalau boleh bukan mengingatkan atau saran juga sih itu dua kata yang apa ya yang aja tau banget gitu kayaknya mengajak kita kita dengerin dulu ketika ada konflik atau ketika ada problem gitu kita dengerin dulu apa sih sebetulnya core-nya tuh apa core of the problem-nya tuh apa kalau kitchen kita bocor dari pipes-nya kan sebenarnya kita mau lihat pipes mana yang bermasalah bukan sibuk ngeluarin airnya kan jadi yuk kita cari core of the problem-nya bareng-bareng dengan mendengarkan si lawan bicaranya gitu apakah itu orang tua kita atau siblings kita karena sebenarnya mendengarkan lawan bicara ketika itu keluarga untuk beberapa orang lebih sulit dibanding mendengarkan teman-temannya gitu atau pasangannya and takes courage sebenarnya untuk duduk dan listen dan ketika diterimanya bukan soal not take everything not everything is about us tapi actually about them ya kan kayak kadang-kadang ya gue tuh punya problem sama lo gini-gini-gini oh jadi lo punya problem sama gue berantem kan tapi kalau oke I'm sorry you have that problem feel that way about me so what's the solution gitu jadi selebih ke positive apa ya positive reinforcement sebetulnya mendengarkannya kayaknya semoga sih dengan empathy yang tinggi dan positive reinforcement semoga hubungannya juga jauh lebih bisa harmonis dan akhirnya juga bisa gak hitung-hitungan gitu kalau kita mau melakukan sesuatu buat orang tersebut apalagi keluarga dan orang tua oke mas Rudi ada hal lain yang mungkin mas Rudi sampaikan pesan ketika dan keinginan mas Rudi ketika masyarakat kelar nonton film bila esok ibu tiada bener kata Asti tadi mendengarkan sebenarnya kan kadang-kadang tapi gantung ibunya umur berapa ya kalau kayak ibu gue ibu gue umur 90 tahun gitu ya mau dia ngomong apa segala macem lu sebel segala macem dengerin aja gak usah dilawan gak usah dilawan gak ada gunanya buat apa ditambah dosa tambah ini tambah emosi dengerin aja iya bu gak usah ngoyong gak usah apa udah mungkin dia cuma pengen ngomong doang kali 90 tahun men mau ngapain lagi dia kalau pengen paling cuma ngomong kita dengerin udah gak usah diperdebatkan gitu maksud gue kalau itu kita udah bisa lawan enak karena gue udah bisa sekarang ya itu tapi itu self plus itu kan sebenarnya bahwa ini bukan tentang lu ini tentang ya mereka bukan tentang kita jadi gak take things personally terus gitu loh Mas Rudi Sujaro Adinia Wira Asti terima kasih udah gabung di moviebuff medcom.id yang jelas film ini akan premier di tanggal akan tayang tanggal 14 November 2024 di seluruh bioskop Indonesia sukses untuk filmnya dan sekali lagi terima kasih udah gabung di moviebuff medcom.id oke itu tadi dialog saya dengan Mas Rudi dan juga Asti dalam film Bila Esok Ibu Tiada dan premiere 14 November 2024 saya Prihadi Hadi ucap terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati terima kasih terima kasih